Oke, lalu teman-teman dari Investor, selamat datang selamat datang di JAS Technical Technology Harian Seperti biasa, hari ini hari Ini kebetulan saya bikin konten sudah ganti hari ya Jadi sudah lewat jam 12 malam Cuman ini adalah konten hari Selasa 1 Agustus 2023 Di market yang mulai koreksi Dan seperti biasa, nanti kita akan menghasilkan ISK dan juga perasaan pilihan yang menarik-menarik Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuman-cuman saham Bisa, cari tinggal klikin sosial di deskripsi Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, maupun some ribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ingin pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja Bisa via Instagram maupun komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan yang tonton, pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu Atau jangan lupa support terus channel social media dengan channel like, komen, subscribe Karena support waktu itu gratis Tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kator seperti saya ini Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten saya berhari di JAS, sampai jumpa tahun seharian Sabtu dan Minggu, konten spesial Oke Kita langsung masuk ke transaksi, dimana hari ini transaksinya mulai rame 11,2T dengan perangkat asing hari ini net sell Total 386 miliar, itu dominan di pasar reguler Pasar regulernya net sell 500 miliar Setelah di pasar nego ada net buy 113 miliar Market dominan koreksi, baik di Asia maupun di US juga Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu Yang pertama ada BBRI 103 miliar, KLBF 63 miliar Antam 32 miliar, Gotoh 30 miliar, New Director 17 miliar, Pegas 17 miliar, Bukalapak 11 miliar, Bank Mandiri 11 miliar, Alfamart 10 miliar, Indosat 10 miliar, INKP 9 miliar, BRPT 8 miliar, BSDE 7 miliar, Java 6 miliar, Astra 5 miliar, ICBP 5 miliar, Bumi 3 miliar, RAM 3 miliar, Ultrajaya 2 miliar, dan BTPS 500 juta Kita masuk ke saham-saham jualan asing Lagi-lagi ada BBNI 376 miliar Telkom 73 miliar, BBCA 66 miliar, INDF 41 miliar Unilever 32 miliar, ACRA 31 miliar SMGR 17 miliar, XL 14 miliar, MDKA 13 miliar, NSSS 13 miliar EZWR 12 miliar, ITMG 11 miliar, INKO 9 miliar, BIVIN 9 miliar, CTRA 9 miliar, Sido Muncul 8 miliar, dan NISP 4 miliar Oke sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG Dimana hari ini market melemah 0,65% Ini melanjutkan konten kemarin ya Yang sudah saya wanti ketika market terkoreksi pada 27 Juli Lalu dia rebound pada tanggal 28 Juli Sudah saya bilang, kalau ada penguatan dan selama belum ada higher hike Prepare aja karena ada potensi kenaikan yang adalah pullback Dan kalau kita lihat setelah 2 hari kemarin naik Hari ini muncul candle short atau candle seller ya Yang cukup kuat Artinya ada potensi ISG sedang membentuk konfirmasinya Yaitu lower hike dan juga lower low Ini kan sebelumnya dia higher low, higher hike terus Tapi terakhir dia hike, higher low, lower hike Nah kalau misalkan besok ISG jebel sampai jebel 6860 ya Artinya muncul konfirmasi dia punya lower low Maka ada arah koreksi terlebih dahulu Dan market masih merespon sideways seperti itu Artinya perhatikan 6860 sebagai patokan besok Kalau memang jebel naik supportnya di 6800 Baru setelah itu dia 6760 dan 6700 Intinya yang sama kita masih dalam posisi sideways Jadi prepare for the worst case scenario juga Sudah saya wanti Kalau memang masih mau melanjutkan sidewaysnya Bahkan sampai 6500 pun market bisa juga Tapi siapa tahu dia bikin higher low di tengah jalan ya Ini bakalan cakep Tinggal kita perhatikan aja kira-kira bagaimana pergerakan ISG Yang jelas untuk patokan jangka pendeknya Perhatikan 6860 sebagai trailing stop Kalau memang jebel area tersebut Maka market ada arah koreksi terlebih dahulu Seperti itu Jadi yang penting sama selalu batasi risiko aja Oke kita langsung masuk beberapa sampilian Saya mulai dari yang dijualin asing dulu Saya pengen bahas dari BBNI Maaf ini saya juga baru bisa Bikin konten agak malam ya Tadi kebetulan ada acara keluar Oke kita bahas BBNI Dimana hari ini dia turun 2,25% Candlenya solid volume pun juga besar Terakhir BBNI Saya melihat ada potensi konsolidasi Simetrikan triangle Di area sini Tadi ya Yang sudah saya gambarkan Kira-kira seperti ini Simetrikan triangle Dari si BBNI Nah Beginilah ya Nah Dan memang Simetrikan ini adalah Pattern 50-50 Yang mana kalau breakout ke atas Itu bakal bagus Tapi kalau breakdown ke bawah Artinya ada arah Untuk terkoreksi terlebih dahulu Kalau kita perhatikan Ini seller dari BBNI pun juga menguat ya Dimulai dari tanggal 25 Juli ini Candle short yang kuat Lalu setelah itu juga dia terus-terus melemah Dengan volume yang besar Bahkan sampai sekarang Nah BBNI saat ini sedang berada di area support Itu area trailing stop Di sekitar 8.700 Sampai 8.650 Yang mana kalau misalkan dia breakdown area tersebut Maka terbentuk sebuah lower low Pada structure yang lebih besar High, low, lower high, lower low Dan target penurunannya Adalah di sini Itu kalau sampai 8.650 Ada di sekitar 8.400 Sampai 8.300 Tapi kalau kita perhatikan Dari volume Terus juga dari transaksi Ini ya Yang kurang bagus Saya rasa ada potensi koreksi Untuk BBNI Kalau mau tuh konfirmasinya Nanti pasti biasanya Most likely ya Laporan keuangannya kurang perform Makanya price actionnya pun juga kurang bagus Jadi ya Kalau punya barang Bisa diantisipasi terlebih dahulu Intinya sama perhatikan area tadi Dan jangan lupa selalu batasi resiko Kalau kita lihat transaksinya pun Juga akhirnya kurang oke Ditambah beberapa waktu ke belakang Yang konsisten distribusi juga Jadi memang ada arah Untuk koreksi terlebih dahulu Seperti itu Oke itu untuk BBNI Saya lanjutkan Saya pengen coba cek Si Akra ya Ini lumayan spreadnya Kalau kita bandingkan Dengan Medco yang menguat Tapi Akra nya putar balik Jadi sepertinya itu Bukan katalis minyak Oke terakhir Kemarin kita bahas Akra Dimana dia punya view flag Ya Bullish flag Yang mana akan terkonfirmasi Kalau dia breakout area 1450 Dan 1480 Cuman ternyata Sangat disayangkan View dari flag tersebut gagal Dan Akra putar balik Membentuk yang namanya Descending triangle 1 2 3 Breakdown di area supportnya Dan target penurunannya Adalah di area sini Sekitar 1220 Ini juga kemarin Sudah kita bahas ya Dimana memang ada Dua skenario dari Akra Kalau breaknya ke atas Itu jadi continuation flag Tapi kalau misalkan Breakdown ke bawah Ada potensi untuk Retracement terlebih dahulu Nah kalau kita lihat Targetnya masih ada Di sekitar 1230 Sampai 1200 Maka masih ada potensi Downside dari si Akra Untuk saat ini Area support dari 1300 Sampai 1280 ya Kalau area tersebut Di jebol Maka dia akan Kesupport selanjutnya Di 1230 Sampai 1200 Kalau kita lihat dari price action Juga sudah agak kurang enak Dimana seller mulai mendominasi Sejak bulan April 2023 Ya intinya Kalau teman-teman punya barang Average bawah Bisa masih trailing stop Santai Tapi kalau teman-teman Average nya agak atas Harus atur porsi Nah gunakan area tadi Dan jangan lupa selalu Batasi resiko Price action jelek Transaksinya pun juga auto jelek Jadi tidak perlu dijelaskan lagi Dan ya Itu untuk Akra Kita lanjutkan Saya pengen coba Cek Kita cari yang ada Spread S-Hitware Kemarin udah ya Saya pengen bahas Kita masuk ke yang Dibeli asing deh Untuk hari ini Saya pengen coba Cek KLBF deh Ini Koreksinya lumayan Salah satu saham Berbebot besar Di IISG Oke Agak kurang enak ini Viewnya KLBF ini Hari ini KLBF turun Dia turun 5,74% Candlenya solid banget Volumenya pun juga Sangat besar Dari KLBF ini Terakhir dia naik Setelah konsolidasi Disini kan dia punya Uptrend channel ya Swing high Swing low Swing high Dan terakhir Dia sideways Lalu breakdown support Bahkan breakdown dari uptrendnya Agak kurang enak Kenapa? Karena Akra ini Sudah punya base di atas Most likely Disini bakalan terjadi Distribusi Walaupun tidak terlalu kelihatan Kalau di indikator ini ya Kalau kita lihat Memang ada Distribusi ketika Di fase sideways tersebut Cuman memang Ya Seperti itulah Untuk saat ini Sudah kurang oke Viewnya dari KLBF Kalau menurut saya ya Sudah cukup jauh juga Dari area support Ini supportnya dari 2000 Sampai area 1920 Dan area tersebut Sudah ditembus semua Jadi ada arah Koreksi terlebih dahulu Dari si KLBF Kalau kita pakai view besar Sebenarnya sebelumnya Ini ada view yang menarik Dari KLBF Dimana dia punya View seperti ini Nah inilah Intinya dia breakout Dari bullishnya Dan kemarin ada penguatan Sampai 2350 Tapi kalau kita lihat Berhubung dia Jebol Dari area uptrend Maka ada potensi Untuk retracement Terlebih dahulu Nah support sekarang Yang cukup kuat Dari KLBF itu Dari sekitar 1700 Dan saya rasa itu Bakal diuji Tinggal perhatikan Respon di sana Kalau ada rebound Bisa dipantau Tapi kalau masih kuat Koreksi di area support Lebih baik wait and see Terlebih dahulu Seperti itu Kita lihat transaksinya Satu hal yang menarik Walaupun koreksi Tapi cenderung akumulasi ya Dan kalau sesi sama Tetap ikuti price action aja Karena kita entry exit Pakai price action Jadi penting sama Selalu batasi resiko aja Untuk KLBF Saya pengen bahas antam Ini view nya cakep Serius Antam ini Dimana kalau kita lihat Antam sekarang mulai lagart ya Agak nge-lag Dibandingkan zaman-zaman dulu Dia berjaya Karena kalau kita perhatikan juga Sudah ada beberapa saham-saham Nickel Yang lebih merespon Biasanya kena rebalancing ya Jadi Intinya Uang-uang besar Baru pada ngumpulin lah Saham-saham yang baru IPO itu Dan yang sudah jalan lama Agak lag Seperti itu Nah kita bahas antam Dimana ini dia berhasil naik 2,77% Candle nya cukup bagus Dan volumenya sangat besar Ini cakep banget Dari volumenya Dan transaksinya pun Juga auto bagus Nah Terakhir antam Kita punya view Symetrican triangle Dimana dia punya Higher low Ini low Lower hike Higher low Lower hike Higher low Dan akhirnya Dia sudah menentukan arah Kalau tadi kita bahas BBNI Symetrican triangle nya Break down ke bawah Kalau si antam ini Alhamdulillahnya Dia break out ke atas Dimana dia break out Dari down trend line Yang dibutuhkan antam saat ini Adalah break out dari hike Agar dia punya higher hike Jadi sebelumnya kan Dia kan Low Lower hike Higher low Lower hike Higher low Kalau misalkan dia berhasil break out Dari 2060 Maka terbentuk yang namanya Higher hike Dan itu adalah indikasi Dari pergerakan Uptrend Seperti itu Nah Kalau kita cari target nya Misalkan besok dia break out 2060 Kira-kira antam bisa kemana mas Kita bisa tarik fibonacci Dari atas sampai ke bawah Dan ya Ini adalah beberapa resist Dari si antam Terdekat Kalau dia berhasil break out 2060 ya Maka target nya adalah Di 2130 dulu Itu fibonacci 0,618 Kalau break yang serisi ini Baru saya rasa Bakalan cakep banget Karena target selanjutnya Di 2240 Dan juga 2390 Seperti itu Untuk support Sekarang kita masih bisa gunakan 2000 Dan ini juga masih menarik Karena masih belum terlalu jauh Dari area support ya Ini bisa gunakan Dari 2030 Sampai 190 Sebagai support Dan selama gak jebol 190 Antam arahnya bagus Bakal uji Resis Seperti itu Kalau misalkan besok dia break out Cakep Ya Biar kena target Lalu buy on weakness Di neckline Nah Beli disini Baru Cari higher hike nya Itu kalau besok dia break out Tapi kalau misalkan besok dia gagal break Ada retracement Bisa pantau di area support Dan kita spec Menggunakan ascending triangle Satu Dua Yang ketiga Seperti itu Intinya perhatikan 2060 Sebagai area konfirmasi Break out besok Dan untuk support Gunakan area 2000 Kita lihat transaksinya Price action bagus Seperti biasa Transaksinya pun juga auto bagus Jadi tidak ada masalah Sama sekali Intinya sama Selalu batasi resiko aja Untuk antam Saya lanjutkan Saya pengen coba bahas Alphamart Java Kemendah kita bahas ya Dan mungkin ini Terakhir ya Alphamart Karena juga sudah cukup malam Nanti uploadnya juga saya Bakalan agak malam Harapannya masih bisa dimanfaatkan Untuk besok Oke Alphamart dari ini naik Dia naik 5,93% Candlenya bagus Volumenya cukup kecil Karena beberapa kali Rebalancing Ini satu hal yang saya mention Dari Alphamart Dimana dia ini Sekarang dalam kondisi Side twist Karena by structure Dia punya same high Dan juga same low Bahkan kalau kita lihat Dia meresponnya disini ya Area 2540 Artinya turun disini adalah False break Dan kita gunakan Closingan Itu ada di sekitar 2500 Artinya Alphamart Side twist Pada range 3.100 Sampai 2.500 Same high Same low Same high Same low Dan terakhir Kemarin dia kena area support Di 2.500 Alphamart Berhasil Rebound Berarti itu Nah untuk sekarang Lalu gimana mas Target dari Alphamart Yang jelas Karena dia masih side twist Maka ada potensi Alphamart akan menguji Area resistnya lagi Di area 3.100 Tapi sebelum itu Dia perlu break out 2.900 Dimana itu adalah Resisten terdekatnya Dan setelah itu Di area 3.000 Sampai 3.040 Baru bakal uji area Side twist Di all time high 3.100 Seperti itu Untuk support Kita masih bisa gunakan 2.740 Sampai 2.600 Intinya Selama dia tidak jebol Same low Which is di area 2.500an Itu masih oke Dan tinggal Manfaatkan Momentum side twistnya Intinya buat Tektokan Seperti itu Kalau teman-teman Punya average bawah Saya rasa TS nya masih bisa santai ya Tapi kalau average nya agak tinggi Harus siap ketat Karena dia sudah mulai Fase side twist Tinggal biarkan dia menentukan arah Apakah nanti mau break out Ataupun mau break down Itu biar market Yang menentukan Kita dukung dengan data transaksi Setelah beberapa waktu Kemain distribusi cukup masif ya Ini Alphamart mulai dikumpulin lagi Dan terlihat transaksi yang cukup bagus Dan juga konsisten Intinya By price action 50-50 Karena dia sedang side twist Tinggal ikutin Area tech talk nya Tapi dari transaksi terlihat Ada yang Akumulasi secara konsisten Ya intinya sama Selalu batasi resiko aja Dan gunakan area-area tadi Oke itu dulu untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Mungkin kalau uploadnya agak malem Jangan lupa support terus Salam-salam-salam Dengan channel like, comment, subscribe Dan support untuk gratis Tapi sangat berarti Buat konten kata Seperti ini Sekian dari saya Dan salam Terima kasih telah menonton!